Kembali bersama kami dalam Newscreen, Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan memastikan kewajiban asuransi kendaraan bermotor yang diwacanakan berlaku awal tahun depan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP sebagai payung hukum pelaksanaannya. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono, nantinya PP tersebut akan mendetailkan kebijakan kewajiban asuransi seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Sebab dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK diatur kewenangan pemerintah untuk dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Nantinya setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. OJK memastikan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Bahwa program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketik. Terima kasih telah menonton!